ummiya lahnan al-sukuhu wa nasi dan dauman al-suduhu pikulli makanin adhukuruhu wa adalu adalu uradiduhu eh udah mulai halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama aku disini shahlan nah seoga teman-teman aku semuanya Indonesia Malaysia dari Sabang sampai Merauke dan buat saudara-saudara serupun aku yang menonton video ini semoga kalian sehat dan baik-baik saja tentunya dan selalu semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi bagi teman-teman yang tidak sengaja video aku lewat di beranda youtubenya jangan lupa klik tombol subscribe dan klik juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru saat sahlan upload video gitu nah jadi di video kali ini kembali lagi kita akan coba reaction dari salah satu permintaan subscriber channel ini yang berjudul shock yang aku alami di Malaysia kata-kata shock itu bisa dibayangin gak? atau rasa-rasa bisa dikatakan kagum atau bisa dikatakan kaget atau juga bisa dikatakan terkejut gitu ya oke nah jadi sebelum kita ke videonya jadi ada beberapa hitungan jam jadi sahlan ada dengar kabar kalau gak salah di negara Malaysia itu mengibarkan bendera jalur gemilang ya mengibarkan bendera dalam memperingati mempersatukan seluruh satu Malaysia itu bersatu padu untuk ya bisa melawan salah satu covid-19 ini gitu dan juga memperingati sebagai bulan 17 Agustus adalah hari kemerdekaan gitu ya yang mana bulan kemerdekaan gitu nah di Indonesia juga seperti itu yaitu 17 Agustus gitu ya kalau di negara Malaysia itu kalau gak salah kalau gak silap sih tanggal 31 sih kalau gak salah ya tanggal 31 Agustus hari kemerdekaan Malaysia gitu oke nah jadi tanpa berlama-lama lagi tanpa berbahasa-bahasa lagi langsung aja kita tonton videonya nah jadi disini yang berjudul shock yang aku alami di Malaysia nah jadi ini adalah salah satu pengakuan seorang wanita gitu nah jadi bagi kalian menonton video aslinya aku sediakan linknya di dalam description box aku langsung aja kita tonton video 321 let's go nah terus selain gojek di Malaysia juga gak ada angkot ini judulnya ini shock yang aku alami di Malaysia gak ada bajai jadi penasaran gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimanapun kalian berada yang mendoakan semoga baik-baik aja dan sehat walafiat amin untuk teman-teman yang baru bergabung hai salam kenal dari Emma dan untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu jadi bagi teman-teman yang mau nonton video aslinya atau mau ke channel kakak ini aku sediakan perfilingnya di dalam di bawah kesempatan aku mau sharing tentang pengalaman Emma fakta dan keunikan Malaysia atau uniknya Malaysia atau budaya yang pertama kali Emma ke Malaysia tuh emang ngerasa kok kayak gini ya gitu kan di Indonesia gak ada gitu tapi teman-teman jangan salah paham dulu Emma bukannya ada maksud apa-apa untuk membanding-bandingkan atau apa jadi Emma mau share aja pengalaman Emma sendiri dan Emma mau share tentang ini dulu ya untuk part ini Emma mau bikin tentang transportasi nah untuk transportasi ada sembilan fakta yang menurut Emma yang pertama itu di Malaysia tuh gak ada ojek gak ada ojek atau gojek oh iya di Malaysia tuh gak ada kayak di Indonesia kan ya di setiap ganggang gitu atau dimana gitu kan ada aja ojek atau juga gojek juga sekarang banyak banget kan ya terus selain gojek di Malaysia juga gak ada angkot gak ada bajaj nah itu untuk yang pertama nah yang kedua menurut Emma yang unik ya yang beda itu yaitu di Malaysia ini isi minyak atau isi bensin oh iya kalau ini aku tahu sih isi bensinnya isi sendiri kan karena apa karena di Malaysia ini kalau mau isi pakai aplikasi juga bisa gitu itu aku ada pernah react juga sih itu mandiri ya kalau mau ngisi bensin itu kita harus pergi ke counter kalau untuk cash terus bisa juga menggunakan credit card atau sekarang ini yang terbaru menggunakan aplikasi namanya aplikasi settle jadi kalau menggunakan aplikasi tinggal duduk di mobil gak usah pergi ke counter isi berapa semua terus kita keluar kita isi deh tuh minyaknya atau bensinnya nah kalau kita mau menggunakan cash itu kita harus ke counter dulu nanti bilang isi berapa misalnya 50 ringgit gitu ya terus nanti dikasih resit udah gitu kita kembali lagi ke mobil kita terus kita ngisi sendiri seterusnya yang ketiga yaitu yang uniknya klaxon atau horn kalau di Malaysia klaxon atau horn oh tunggu sebentar di Malaysia itu oke tunggu sebentar nah jadi klaxon atau horn ini aku juga sempat ada react itu dari wisata Malaysia sih kalau gak salah channelnya aku sempat react itu padahal di jalan umum negara Malaysia sih ya di jalan Malaysia gitu jalan umumnya itu aku dengar aku liat videonya gak ada yang menggunakan klaxon gitu jadi negara Malaysia itu orang-orang Malaysia itu lebih lebih kepada menghidupkan lampu sen lampu tembak sorot gitu cerut gitu kan daripada harus menggunakan klaxon gitu karena klaxon ini bisa memicu kemarahan suasana pengendara lain gitu nah jadi serasa penasarannya jadi sahlan bermaksud untuk membuat video juga turun ke jalan raya juga di tempat sahlan ya di tempat ya di kotanya sahlan lah gitu di kota cani Aceh Tenggara gitu kalian bisa tonton disini atau nanti aku sediain fair-fillingnya di bawah di akersin box aku kalian bisa melihat disana aku turun ke jalan raya untuk mendengarkan suara hons jadi bagaimana perbedaan suara hons di Indonesia tempat sahlan Aceh ya dan dengan negara jiran sodas rumpur Malaysia gitu jadi itu benar-benar rame banget itu di tempat sahlan kemarin ya oke kita lanjut tonton lagi kalau sepanjang jalan jarang banget denger bunyi horn atau bunyi klakson kalau di Indonesia kan tuh 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 wah rame banget tuh udah biasa aja kan ya nah kalau di Malaysia yang mesin saling gimana saya saat menyaut gitu klaksonnya gitu berapa kali denger bunyi klakson di Malaysia itu memang benar-benar jarang kecuali kalau memang udah benar-benar emergensi misalnya mau tambrakan gitu ya baru menggunakan klakson oh iya emergensi banget baru deh tuh tekan horn ya fakta seterusnya yang menurut Emma unik yaitu motor di Malaysia masuk ke jalan tol nah ini nih yang aku baru tau nih jadi kalau di Malaysia itu motor bisa masuk ke jalan tol bareng-bareng sama mobil unik kan nah kalau di Indonesia kan kalau motor masuk ke jalan tol itu udah menyalahi peraturan undang-undang ya menyalahi peraturan undang-undang tangkap polisi kalau di Malaysia itu boleh jadi motor bisa masuk ke jalan tol sama seperti mobil jadi gak ada wow puas banget sih ya jalannya sama-sama tapi yang lebih uniknya kalau untuk motor walaupun masuk ke dalam jalan tol itu tuh gratis gak usah bayar sepuluh gratis wah jadi serasa pengen ke Malaysia aja gitu men-main gitu ya jadi ingin menikmati jalan tol disana gitu KTP bisa dipakai untuk bayar tol wow kalau di Malaysia itu KTP disebutnya IC IC macam IC card gitu ya kalau kita mau bayar tol selain pakai touch and go kita juga bisa menggunakan IC nah IC itu atau KTP itu kita isi top up dulu uang bisa di top up juga KTPnya itu udah jalan deh dibuka deh tuh palangnya nah di Malaysia KTP itu fungsinya tuh banyak banget selain untuk tol bisa juga untuk bayar parkir di shopping mall kayak gitu-gitu tapi lebih baik kalau kita pakai touch and go IC kali ya soalnya kan kalau kita selalu memakai KTP atau IC itu takut nanti kita terlupa atau hilang nah nanti kalau hilang itu kena denda kayak gitu iya sih oke seterusnya fakta yang kelima yaitu misalnya gak ada cekang parkir bukan parkir di shopping mall tapi parkir kayak kita mau ke Alpamat gitu ya kan kalau di Indonesia biasanya ada abang-abang yang markirin mobil atau motor kita terus dibayar Rp2.000 misalnya kalau di Malaysia itu gak ada jadi kita parkir sendiri aja dan kayaknya memang gak pernah ngeliat sih kalau kemana-mana gitu ada abang-abang yang markirin mobil atau markirin motor memang gak pernah ngeliat lama emang tinggal di Malaysia 11 tahun emang belum pernah ngeliat ada abang-abang yang markirin mobil atau markirin motor selama 11 tahun gak ada ngeliat orang kelapa parkir di Malaysia yang seterusnya yaitu di Malaysia rakyat Malaysia ini kebanyakan mayoritas semuanya mempunyai mobil ini yang gue pengen tahu nih mungkin ya kalau menurut emang pribadi kenapa rakyat Malaysia itu banyak yang menggunakan mobil atau mayoritasnya mempunyai mobil misalnya satu keluarga itu bisa punya mobil empat gitu lima atau anaknya lima ya mereka kasih gue satu setiap anak punya mobil mungkin faktor yang pertama yaitu karena loan di Malaysia itu loan loan itu kredit kan kredit di Malaysia itu panjang itu paling cepat 2 tahun kalau di Indonesia paling cepat 2 tahun itu paling cepat 5 tahun dan paling lama 9 tahun jadi mungkin 9 tahun panjangnya waktu untuk kredit mobil itu jadi setiap bulan bayarannya juga pasti lebih murah kan jadi mungkin itu salah satu faktor kenapa rakyat Malaysia itu semuanya punya mobil nah kalau untuk harga mobil sendiri kalau menurut Emma itu di Malaysia ini lebih kurang sama contohnya kayak mobil Honda Jazz di Malaysia itu sekitar 72 ribu ringgit itu untuk on the road sekitar 238 juta itu udah on the road nah kalau di Indonesia itu kan untuk Honda Jazz harganya yaitu 248 juta itu untuk yang tipe yang paling murah jadi ada perbedaan sedikit tapi enggak banyak sih bedanya cuma dikit doang Malaysia lebih murah dikit dan mungkin faktor yang seterusnya karena di Malaysia itu mempunyai merek mobil itu sendiri jadi Proton mobil sendiri ada dua merek Proton sama Oke yang kedua Pro 2 nice nice salah satu faktornya kenapa rakyat Malaysia itu mayoritas punya punya mobil kayak gitu jarang yang menggunakan motor itu hanya pendapat emas sendiri aja sih kalau menurut ema dari penelitian emas sendiri dan yang fakta yang seterusnya yaitu di Malaysia untuk SPBU atau petrol pump itu banyak banget pilihannya kalau di Indonesia kalau kita lihat biasanya rakyat itu hanya mengisi bensin itu di Pertamina kan kayak gitu walaupun sebenarnya di Indonesia ada Shell atau Petronas tapi yang kita juga tahu biasanya enggak ada membelinya gitu kan mayoritas ya pasti mengisi minyaknya atau mengisi bensinnya ke Pertamina kayak gitu nah tapi kalau di Malaysia itu SPBU itu banyak banget ada Petronas ada Shell ada Petron ada Caltex ada Bibi kayak gitu ada lima jenis petrol pump atau lima jenis SPBU dan mereka itu harganya sama rata sama enggak ada beda tapi kalau di Indonesia kalau misalkan Pertamina itu kan ada subsidi dari pemerintah kalau Shell atau Petronas kan harganya beda maka dari itu di Indonesia Shell dengan Petronas itu enggak banyak pembelinya karena mungkin faktor harganya agak sedikit mahal kayak gitu tapi kalau di Malaysia semuanya sama dan biasanya harganya itu dari pemerintah setiap minggu itu naik turun jadi nanti pemerintah akan kasih tahu misalnya hari Jumaat gitu ya oke untuk seminggu ini harganya turun 50 sen kayak gitu jadi harga bensinnya itu memang turun naik turun naik kayak gitu oke mungkin itu aja untuk kali ini Emma sharing tentang fakta unik Malaysia yaitu ada 9 fakta dan Emma kategorikan kepada transportasi insya Allah di next video Emma akan buat lagi video tentang budaya Malaysia yang menurut Emma unik oke sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa like komen share dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya sampai ketemu lagi di next video assalamualaikum bye bye jangan lupa walaikumsalam assalamualaikum oke nah jadi sampai di sini video ini dan ada beberapa hal yang baru aku ketahui dari penjelasan dan ya pemberitahuan dari aka ini gitu oke nah jadi bagaimana tanggapan teman-teman semuanya silahkan komentar di bawah dan ya salah juga gak bisa komentar terlalu panjang tentang video ini karena ini ada beberapa hal dan beberapa titik yang baru salah ketahui dan ada juga yang sudah salah ketahui gitu oke jadi saya selagi disini untuk mengundukkan diri bedan kurun salah minta maaf jadi jika ada perkataan salah-salah silahkan luruskan di dalam komentar jangan lupa juga tinggalkan komentarkan di bawah untuk mempersatukan Indonesia dan Malaysia kita tetap satu iman satu rupus satu nusantara yang mempunyai satu musuh yang sama saya salam mohon pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in the next video bye-bye